Slenderman kan digambarkan sebagai orang, terus mukanya putih, biasanya pakai jas, tinggi, tangannya panjang, kayak gitu. Legenda Slenderman sendiri muncul pertama kali di internet pada tepatnya di forum Something Awful. Kita lanjut lagi di fakta yang pertama. Hai semuanya, selamat datang di Ngasik. Baring saya, Sarul, kita kembali lagi di segmen Fakta Horror. Dan di Fakta Horror kali ini, kita akan membahas tentang Slenderman. Slenderman seperti yang kalian udah tau, kalau kalian sering baca-baca dari creepypasta atau mengikuti beberapa film, Slenderman kan digambarkan sebagai orang, terus mukanya putih, biasanya pakai jas, tinggi, tangannya panjang, kayak gitu. Dan Slenderman sering digambarkan sosok yang suka muncul tanah kecil. Yaudah, kita lanjut lagi di fakta yang pertama. Legenda Slenderman sendiri muncul pertama kali di internet pada tahun 2019 silam. Tepatnya di forum Something Awful. Kala itu, forum tersebut tengah mengadakan kontes Photoshop, di mana seorang peserta bernama Eric Grunson tadi ini, mengunggah dua foto berwarna hitam putih. Berikut ini fotonya yang akan ditampilin di sini. Kedua foto tersebut menampilkan sekelompok anak-anak yang tengah bermain. Namun, kalau kalian perhatikan, di belakang mereka ada sosok menyeramkan dengan wujud tanpa wajah, bertubuh tinggi, serta kurus, serta memakai jas lengkap dengan dasi hitam. Di gambar pertama, Eric berkomentar tentang fotonya tersebut. Menurut Eric, pada foto pertama tersebut, Kami tidak ingin pergi. Kami tidak ingin membunuh mereka. Namun, keheningan dan tangannya yang panjang membuat takut dan nyaman secara bersamaan. Di gambar kedua ini, menurut Eric dalam foto kedua tersebut, Satu dari dua foto yang diselamatkan dari kebakaran perpustakaan kota Stirling. Foto tersebut diberi nama The Slenderman. Ini dikenal karena diambil di hari yang sama dengan menghilangkan 14 seorang anak. Lalu, pemerintah menyebut foto ini palsu. Seminggu kemudian, kebakaran terjadi di perpustakaan foto yang disimak tadi. Si Eric ini sendiri yang membuat karakter Slenderman ini, Menyatakan bahwa dia terinspirasi dari beberapa karya novelis horror. Salah satunya adalah Happy Lovecraft, Dan juga ada Stephen King, Kalau kalian menonton It, itu Stephen Hawking yang menulisnya. Lalu juga ada Resident Evil dan Silent Hill. Tadi sangka dari foto yang dia upload untuk perlombaan tadi itu, Melejit dan viral pada masa itu di internet. Maka tak heran setelahnya mereka menggambarkan legenda Slenderman lebih jauh. Namun, sayangnya perkembangan cerita ini justru menghilangkan beberapa kasus tragis di dunia maya. Sehingga banyak yang percaya bahwa sosok Slenderman ini memanglah nyata. Dan selanjutnya, ini ada beberapa kasus Slenderman. Yang pertama itu ada kasus remaja nekat tikam rekannya, Dan dihukum 40 tahun di rumah sakit jiwa. Awalnya, Anissa Weller yang berumur 16 tahun ini, Dan temannya bernama Morgan Geyser, Mengajak teman sekelas mereka yang bernama Patton Lutner ke hutan kota di Wawikesa. Namun secara tiba-tiba, Geyser menusuk Lutner sebanyak 19 kali, Sementara Weyer berdiri dan menyuruh Geyser agar terus menusuknya. Dilansi dari beberapa sumber, Aksi pembunuhan itu gagal, Setelah Lutner berhasil melarikan diri dengan merangkak diantara semak-semak, Dan ditemukan seorang pengendara sepeda pada waktu itu. Akhirnya, si Weyer ini, Divonis 25 tahun rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Vonis itu diterima setelah dia terbukti menghidap gangguan kejiwaan, Ketika berusaha menggunakan teman sekelasnya pada tahun 2015 itu. Oke, di kasus kedua ini, Ada kasus pembunuhan ini terjadi di Indonesia, Dimana menewaskan seorang bocah berumur 6 tahun di sawah besar Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 5 bulan 3 2020. Aksi pembunuhan keji tersebut dilakukan oleh seorang gadis SMP berusia 15 tahun, Diketahui NF pelaku pembunuhan sang bocah yang berusia hal apa, Melakukan aksi kejinya di kediamannya. Dilansir dari beberapa sumber, NF mengaku telah melakukan pembunuhan kepada temannya yang masih berusia kurang dari 6 tahun tersebut. Hal ini sontak membuat geger jajaran kepolisian sektor Taman Sari Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 6 bulan 3 2020. Pores Jakarta Pusat menemukan sesosok mayat di dalam lemarinya dengan kondisi terikat. Lalu ditemukan juga sebuah bukti baru, Yaitu sebuah buku yang berisikan beberapa gambar atau foto-foto yang dimiliki oleh si NF ini. Yaitu ada toko si Slenderman ini salah satunya. Karena dari pengakuannya sendiri, si NF ini termasuk suka karakter Slenderman ini. Lalu ada gambar juga, Perempuan berambut pendek yang ada bagian tubuhnya terikat tali. Dan dalam gambar tersebut ada tulisan Keep Calm and Give Me Torture Atau yang diartikan di bahasa Indonesia yaitu Tetap Tenang dan Beri Aku Siksaan. Dan lebih gila lagi, si NF ini mengaku tak menyesal membunuh bocah 5 tahun tersebut. So, sekian terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita akan ketemu lagi di next video. Jangan lupa untuk subscribe di bawah, Karena subscribe-nya gratis. Dan juga kalau kalian ingin request request, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa share di teman-teman kalian. Jadi segitu aja. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax